hai oke selamat datang di petamax tujuh.com channel salam apa ya modifikasi ya jadi seperti yang pemisah ketahui atau mungkin ada yang belum tahu kalau ini adalah Honda Scoopy dan di Honda Scoopy ini tidak ada filter untuk menyaring udara ke bagian CVT tanpa perlu basa-basi mari kita buka pakai kunci ini L5 ya L5 kita buka tiga ini baut L dulu oke baut hex tiga buah nanti dikira takut panjang durasi lagi oke kita buka aja tiga-tiganya ini dan ini namanya air tidak nah disini ada lubang untuk masuknya si apa namanya angin ya ke ruang CVT tujuannya untuk mendinginkan ruang CVT biar transmisi CVT nya berfungsi optimal tidak kepanasan maksudnya terus di sini itu enggak ada ya nih ini enggak ada filternya otomatis ini udara masuk ya debu masuk otomatis ruang CVT akan lebih cepat kotor nah dalam video singkat kali ini saya ingin mengubah ini si air dak ini air dakom namanya biar ada filternya ya meskipun akal-akalan ya saya menggunakan busa cuci piring harganya cuma di 2.500 masih ada harganya terus mau tak selipin di sini oke tanpa perlu basa-basi mari kita eksekusi atau pemisah mau ngasih di sini juga boleh tapi takutnya kurang tebel atau bagaimana ya agak sulit yang ini kalau PCX mungkin agak gede ya ini kecil segini lubangnya oke mari kita kejahkan siapkan busa dan juga gunting serta obeng plus yuk pertama-tama saya mau cek dulu ini air daknya ini kayak apa sih saya juga penasaran ini buka ini ya dan ini pengalaman saya masang filter custom filter modifikasi ke ini udah scoopy filter untuk CVT ya kita buka dulu nah ini enggak ada apa-apanya air daknya enggak ada filter atau apa tak air cover oke ini banyak debunya nih diripada saya dikira mengada-ada lagi nih ada debu di sini nih kelihatan enggak enggak tahu di kamera kolomix ini kelihatan enggak ini debu nih nih debu terus ya wis tak cuci dulu pakai tisu dan sikat terus kita pasang filternya sekat-sikat bentar ya Nah dengan adanya filter ini semoga ya debu nggak mudah masuk CVT itu aja tujuannya ya terus saya siapkan oli ya oli baru untuk merendam si busanya Oke kita putak busanya masih baru nah ya agak sulit nih untuk ngemal ya karena tujuanku adalah biar bisa ini bentuknya kayak kayak panceng gitu ya jadi jangan tebal-tebal kita menerkan reka-reka saja oke kayak gini dan terlalu tebal kalau tebal-tebal nanti malah seks dia coba belah separuh jangan tebal-tebal lumayan ya nih nggak tebal-tebal banget tapi ini kayaknya masih terlalu tebal-tebal nih kita coba tutup bisa nggak oke bisa tapi terlalu tebal tadi oke masih ada sisanya ya terapikan di ujung dan ujung namanya juga cuma akal-akalan ya mohon maaf tapi saya yakin ada pemisah yang sudah pasang seperti ini ya ini udah umum sebenarnya ngemal juga namanya juga apa kalakalan oke udah ya udah cukup ya nih tuh kayak gini tinggal tak rapihin aja biar pas dan terakhir ya tinggal kasih oli ya tipis-tipis aja biar dia basah oli dikit tujuannya oli biar mengikat si itu mengikat debu ya siapa tahu terjebak tapi pasti kejebak ini yakin aku karena tanpa filter aja udah kelihatan kalau ada debunya nih apalagi kalau filter ada filter aja dia tertahan oleh filter ini oke kalau enek ada ya kayak gini ya tapi di pecek nggak ada nih pecek terus ini scoopy nggak ada nggak tahu nih mungkin dengan adanya belok-belokan tajam kayak gini dianggapnya sudah cukup menjebak debu ya tapi ya enggak saya mending kita tambahin aja udah udah enggak begitu rapi sabi tipis-tipisin dulu dirapihin istilahnya hangi untuk busanya terserah ya ada yang pakai busa original Honda filter filter supra filter green kalau untuk PCK aku mungkin pakai itu ya karena dia lebar kalau ini aku cuma pakai busa cuci piring saja dah terapikan seperti ini ya kurang lebih ya dan karena ini murah nanti enggak perlu banyak-banyak-banyak nanti malah mampet takutnya ya terakhir kita olesi oli dulu oli motor oli motor dikit aja ya jangan banyak-banyak pastikan ini bersih udah kita ratakan kita pelas-pelas sedikit enggak perlu banyak-banyak nanti malah mampet takutnya oke terakhir ini kan dah cukup basah ya tadi kotor wah kena jempolku yang kena debu nih oke masukkan ke sini lipat-lipat di sini kerajinan tangan namanya nih sip tutup deh nanti setelah seribuan kf tak bongar ya biar tahu belum bisa nah kurang lebihnya seperti ini kita skrup ulang dan pasang ke motornya itu saja mengenai video kali ini terkait iseng iseng pasang filter CVT Honda Scoopy dan ya kelihatan enggak kuning-kuning ya kuning-kuning di sini tuh kelihatan kuning-kuning ya sama di sini pasti kuning-kuning oke pasang oke cek cek lagi kita pasang lagi ke versi vd yang sudah ada ini filternya ya kita cek 1000 km nanti ini belepotan oli ini cuci ya oke udah bukan iseng iseng saya mau jelasin ke pembesar jangan sampai lepas ya ini ada karetnya nih loh kok lepas mau cerita mah lepas nih cari dulu karetnya hilang ya mana karetnya ternyata udah masuk sini ding mohon maaf nih udah ada karetnya ya di dalam ya jangan sampai hilang jangan sampai lepas oke pasang dan selesai kencangan ya kencangan ya kayak kunci L5 terus mohon maaf kepada pembesar yang mungkin tanya mas itu kok gak dijelasin kunci L berapa saya lupa yang pertama yang kedua adalah saya itu pakai kunci set set kiri seperti ini ya jadi gak tahu ini L berapa seperti ngambil ambil ambil ini L5 ya karena saya kebetulan punya kunci set jadi gak begitu aware ini kunci berapa kunci berapa kalau gak pas ya dipasih nih cari terakhir ya kita cek odometernya biar pembesar tahu nih kilometernya ya kita cek dulu di odometer tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh kita tunggu di empat belas tujuh empat belas koma tujuh ribu ameh semoga bermanfaat jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya salam modifikasi iseng sip semoga video sangat ini bermanfaat oke selamat menikmati